Bagi Anda yang kerap terbang dengan maskapai Lion Air, bersiaplah karena maskapai ini akan segera menerapkan aturan bagasi berbayang. Walau kebijakan ini tidak melanggar regulasi, namun sejumlah penumpang mengeluhkan keputusan manajemen Lion Air. Terhitung mulai 8 Januari 2019, maskapai Lion Air dan Wings Air membatasi penggunaan bagasi yang sebelumnya diberikan secara gratis kepada para penumpangnya. Menteri Perhubungan menanggapi kebijakan ini sebagai sesuatu yang lumrah dan tidak menyalai regulasi yang ada. Namun Menteri Perhubungan berharap aturan ini membantu meningkatkan ketepatan waktu penerbangan maskapai Lion Air. Saya berikan polisi, boleh tanggal 8, tapi ada grace period selama 2 minggu. Jadi 2 minggu ini tidak bayar dulu. Tetap sesuai dengan ketentuan yang lama, sambil disosialisasikan. Sementara itu sejumlah penumpang mengaku keberatan dengan aturan ini. Mereka merasa dirugikan karena harus membayar jika kapasitas barang yang dibawa melebihi batas yang telah ditentukan oleh Lion Air. Dengan ketentuan ada batasan, saya merasa keberatan. Harusnya sih menurut saya pihak Lion Air sendiri itu memberikan saja bagasi karena kan itu juga menjadi salah satu fasilitas yang harusnya disediakan oleh perusahaan dari Lion Air. Saat ini Lion Air hanya memberikan fasilitas bagasi gratis dengan berat maksimal 7 kg saja. Jika berat barang melebihi ketentuan, maka penumpang akan dikenakan biaya kelebihan bagasi sesuai tarif yang berlaku pada hari keberangkatan. Dari Jakarta, Tim Liputan RTV